Saudara-saudara, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka citalah. Ajakan Rasul Paulus ini, yang sudah disampaikan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, digemakan lagi kepada kita, para pengikut Kristus yang hidup di zaman ini. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, seperti ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, hari ini, dalam Minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk bersuka cita. Kita diajak untuk mengalami kegembiraan. Kita diajak untuk bergembira. Sekali lagi dikatakan, kita diajak untuk merasakan suka cita. Suka cita karena apa? Suka cita karena apa yang kita nantikan, peristiwa datangnya Tuhan di tengah-tengah kita, akan segera kita rayakan. Kita diajak untuk bersuka cita karena Tuhan yang telah menjanjikan penyelamat untuk kita, akan segera menepatinya. Kita diajak bersuka cita karena apa yang Tuhan janjikan, akan segera kita nikmati. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, suka cita yang digemakan dalam Minggu Advent yang ketiga ini, tidak hanya suka cita omong kosong belaka. Suka cita yang digemakan dalam Minggu Advent yang ketiga ini, hendaknya sungguh-sungguh bertumbuh subur di dalam hati kita, memenuhi seluruh hidup kita. Dan karenanya suka cita yang tumbuh subur di dalam diri kita, memenuhi seluruh hidup kita ini, kita ekspresikan. Suka cita sejatinnya, ya harus diekspresikan. Saya kira, kalau suka orang mengalami suka cita, kemudian wajahnya datar-datar saja itu, ya kita pertanyakan suka citanya, sungguhan apa enggak? Kalau orang mengatakan saya bergembira, saya suka cita, tapi wajahnya kecut, wajahnya merengut, wajahnya flat, kita patut bertanya, ini suka citanya ini benar-benar suka cita, atau suka citanya itu hanya di mulut saja, mulutnya saja enggak kelihatan suka cita, sampai bisa dikuncil itu ya. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, sekali lagi kita, hari ini diajak untuk mengalami, merasakan sungguh-sungguh bahwa, hari yang dijanjikan Tuhan, hari yang kita nantikan itu sudah semakin mendekat. di beberapa tempat, terutama di mal-mal itu sudah rasanya lebih Natal daripada gereja ya, lagu-lagu Natal sudah bergema, pohon Natal sudah besar-besar, lampunya sudah kerlap-kerlip di sana, kita diajak untuk merasakan itu, bahwa ya hari yang kita tunggu-tunggu, Natal itu tinggal hitungan hari saja, dan kita diajak untuk mengalami suka cita itu. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, kalau tadi saya mengatakan suka cita yang kita alami itu harus kita ekspresikan, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan suka cita kita? Yohanes Pembaptis dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, memberi kepada kita gambaran, memberi kepada kita petunjuk, contoh ekspresi yang bisa kita ungkapkan, untuk merasakan, untuk mengungkapkan, mengekspresikan suka cita kita. Yohanes mengatakan, bertobatlah. Salah satu ekspresi orang bersuka cita itu adalah bertobat. Salah satu ungkapan syukur orang itu adalah bertobat. Tobat, sejatinya kalau saya renungkan, tobat itu adalah kesempatan bagi kita untuk merenovasi diri kita. Jadi bukan hanya rumah kita saja yang perlu direnovasi, supaya kita nyaman tinggal di dalamnya, tetapi hidup kita, diri kita ini pun perlu direnovasi. Tentu kita semua tidak nyaman kalau kita tinggal dalam rumah yang bocornya di sana-sini, kita tinggal dalam kamar yang mungkin temboknya sudah ngelontok semua, sudah catnya sudah buluk barangkali, tentu kita tidak nyaman. kita diajak untuk bertobat artinya merenovasi diri kita. Bertobat, kalau saya renungkan juga menjadi kesempatan untuk mengupdate, ya ini yang bahasa lebih kekinian, mungkin sama dengan mengupdate software hidup kita. Jadi seperti aplikasi gadget kita barangkali ya, ada aplikasi-aplikasi yang memerlukan update secara rutin. Kalau tidak diupdate, kerjanya lambat. Kalau tidak diupdate, maka lama-kelamaan tidak akan bisa kita pakai dengan baik dan seterusnya. Nah, pertobatan mirip juga dengan mengupdate software hidup kita, mengupdate hidup rohani kita. Bukan hanya baju-baju natal kita saja yang perlu diupdate, bukan hanya hiasan-hiasan natal saja yang perlu kita update, oh ini sudah belinya sudah 15 tahun yang lalu, ini belinya sudah 10 tahun yang lalu, waktunya ganti. Boleh, mengupdate bajunya juga boleh, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah mengupdate hidup kita, mengupdate hidup rohani kita. jangan sampai kita sibuk merenovasi rumah kita menjelang natal, sibuk menghias rumah kita karena natal nanti keluarga mau datang, kita sibuk mengupdate software-software di gadget kita, tetapi kita lupa merenovasi hidup kita. Kita lupa mengupdate software hidup kita. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, karena alasan inilah, gereja kemudian menyediakan kesempatan bagi umat untuk datang ke ruang pengakuan. Tadi diumumkan, dalam minggu ini akan diadakan sakramen pengakuan dosa. Kita diundang untuk datang. Kita diundang untuk merenovasi hidup kita di ruang pengakuan. Kita diundang untuk datang mengupdate software hidup kita di dalam ruang pengakuan. Saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, tetapi tobat tidak cukup dilakukan hanya di ruang pengakuan. Kalau kita mau belajar tentang sakramen tobat, sakramen tobat itu unsurnya tiga. Pertama, kesadaran bahwa aku telah berdosa, kedua, keberanian untuk mengakui itu di hadapan Allah, di ruang pengakuan. Dan itu kita lakukan di ruang pengakuan. Kita datang ke ruang pengakuan dengan kesadaran bahwa saya telah berdosa, saya telah bersalah, dan kita memberanikan diri untuk mengakuinya di hadapan imam sebagai wakil Tuhan. Tetapi ini baru dua langkah. Satu langkah lagi yang perlu kita kerjakan adalah komitmen kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang sudah kita akukan di hadapan imam, di hadapan Allah. Komitmen hidup kita untuk tidak mengulangi dosa yang sama seperti yang sudah kita akui. Nah, saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, maka dalam kesempatan ini saya pun ingin mengundang Anda sekalian untuk memperbarui diri Anda, memperbarui diri kita melalui sakramen tobat. Dan selepas menerima sakramen tobat, saya ingin mengajak kita semua untuk mengekspresikan tobat kita, mengungkapkan tobat kita itu dalam hidup keseharian yang nyata. Pertanyaannya, apa ekspresi, apa ungkapan yang bisa kita lakukan untuk menyatakan bahwa saya bertobat? Kita pun bisa belajar dari Injil yang kita dengarkan hari ini. Yohanes Pembaptis ketika ditanyai oleh para prajurit, ketika ditanyai oleh para pemungu cukai, memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana kita harus mengungkapkan tobat kita. Bahwa pertama-tama, kita dapat mengungkapkan tobat kita itu dengan berbagi. Tadi ketika ditanyai, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis mengatakan, barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Kita diajak untuk berani mengungkapkan tobat kita, mewujudnyatakan tobat kita itu dengan berani berbagi. Termasuk bukan membagikan apa yang sisa dari yang kita miliki, bukan membagikan apa yang tidak kita sukai, tetapi membagikan apa yang kita miliki, apa yang mungkin kita sukai sendiri, dan seterusnya. kita juga diajak untuk mengungkapkan tobat kita itu dengan berlaku jujur. Tidak meminta kepada orang lain melebihi yang telah ditetapkan. Kita diajak untuk juga berlaku adil. Tidak usah muluk-muluk. Adil terhadap istri, adil terhadap suami, adil terhadap anak-anak, adil terhadap asisten rumah tangga, dan seterusnya. Nah, itu ungkapan-ungkapan tobat yang kita wujudkan. Nah, saudari-saudaraku yang dicintai Tuhan, sekali lagi, Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita untuk memiliki kegembiraan yang luar biasa. Dan mengekspresikan kegembiraan itu dalam tobat. Dan kita diajak untuk mewujudnyatakan tobat itu dalam tindakan nyata. Tindakan berbagi, tindakan peduli, tindakan jujur, dan tindakan adil kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga sukacita di masa persiapan ini menggerakkan hati kita untuk berani bertobat. Juga berani berbagi, dan peduli kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.